Ya kembali bersama kami pemirsa seorang imam masjid di Pekanbaru Riau di Tusuk Pemuda usai menjalankan ibadah sholat isya. Dari rekaban kamera pegawas terlihat jelas pelaku melakukan aksinya saat imam tersebut memanjatkan doa dan pelaku langsung diamankan jemaah masjid dan diserahkan ke polisi. Inilah detik-detik aksi kekerasan seorang pemuda yang terekam kamera CCTV di Masjid Al-Fala di Jalan Sumatera Pekanbaru Riau. Pelaku tiba-tiba menusuk imam masjid yang tengah memanjatkan doa usai sholat isya berjamaah. Imam masjid sempat mengelak dan menendang pelaku. Sontak jemaah langsung berhamburan menyelamatkan korban dan menangkap pelaku yang kabur usai melakukan aksinya. Jemaah berhasil meringkus pelaku dan langsung diserahkan ke polisi. Sementara korban hanya mengalami luka ringan di bagian dada akibat luka tusuk senjata tajam jenis pisau. Diruga penganiayaan yang dilakukan pemuda inisial IM bermotif dendam karena konsultasi pekerjaan yang diberikan sang ustad tidak diterima pelaku. Si pelaku ini memang sering berkonsultasi kepada korban. Si pelaku ini merasa kecewa akhirnya melakukan penganyayaan. Hingga kini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan dan polisi akan melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Dari Pekan Baru, Riau Muhammad Yusuf, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!